Level 1, Telling the Time Oke guys, sebelum kita memulai pelajaran yang ketiga tentang waktu atau time Please like, subscribe, dan bunyikan lonceng pada Youtube Thank you Halo, selamat pagi semuanya I hope you're doing well Today, Tomorrow, and Forever Oke, sebelum kita memulai pembahasan tentang jam atau time atau waktu Kita terlebih dahulu mengenal tentang namanya jenis jam Ada dua, yaitu jam analog yang ada di sebelah kiri saya Yang mana jam analog tidak menggunakan waktu sore, pagi, atau malam Yang jelas, dia menggunakan jam dari jam 1 dari angka 1 sampai angka 12 Sedangkan di sebelah kanan saya ada jam digital Yang menakit tahu kalau jam digital menentukan entah itu pagi, siang, sore, atau malam Oke, dan di bawah saya ada terlihat ada IM dan PM IM dan PM itu dinyatakan dari jam 12 subuh midnight sampai jam 12 siang Oke, sedangkan PM dari jam 12 siang sampai jam midnight jam 12 malam nanti Oke, langsung saja kita cek kepembahasan selanjutnya tentang waktu Let's find out, thank you Oke guys, sebelum kita memulai materi bahasa inggris tentang jam Atau menyatakan jam dengan menggunakan bahasa inggris Kita terlebih dahulu menyatakan jam dengan menggunakan bahasa Indonesia Oke, kita langsung saja Kalau jarum panjang di angka 1 itu menyatakan lebih dari 5 menit Dan jarum panjang di 2 adalah lebih 10 menit Sedangkan jarum panjang di 3 adalah lebih 15 menit Dan jarum panjang di 4 menyatakan lebih 20 menit Dan jarum panjang di 5 menyatakan lebih 25 menit Jarum panjang di 6 menyatakan lebih dari 30 menit Jarum panjang di 7 adalah kurang dari 25 menit Jarum panjang di 8 adalah kurang dari 20 menit Jarum panjang di 9 adalah kurang 15 menit Dan jarum panjang di 10 kurang dari 10 menit Jarum panjang di 11 adalah kurang dari 5 menit Sedangkan jarum panjang di 12 adalah tepat pukul yang ditentukan Baik Setelah kita mempelajari dari bahasa Indonesia Sekarang kita menggunakan dalam bentuk bahasa Inggris Oke Yang kita tentukan adalah disini Pass dan to Pass yang berarti lebih dan to berarti kurang Disana ada tulisan five pass Yang berarti adalah lebih 5 menit Dan ten pass adalah lebih 10 menit Dan quarter pass adalah lebih 15 menit Atau seperempat Dan twenty pass adalah lebih 20 menit Twenty five pass adalah lebih 25 menit Half pass adalah setengah Half berarti setengah Atau lebih 30 menit Dan twenty five two adalah kurang dari 25 menit Sedangkan twenty two Twenty two adalah kurang dari 20 menit Dan quarter two adalah kurang dari 15 menit Atau kurang seperempat Dan ten two adalah kurang dari 10 menit Sedangkan five two adalah kurang dari 5 menit Dan o'clock adalah tepat waktu yang telah ditentukan Three o'clock Five pass three Ten pass three Quarter pass three Twenty five pass three Twenty five pass three Twenty five to four Twenty two four Twenty two four A quarter two four Ten two four Five two four Okay disini sebelum kita berlanjut ke jam digital Kalian bisa lihat tampilan yang ada di layar disini Ada perbandingan AM dan PM Oke Dari jam kosong-kosong Jam dua belas AM Dan jam terakhir jam sebelas AM Berarti jam sebelas titik lima sembilan Itu sudah masih AM dan setelah itu Baru jam dua belas kosong-kosong Sudah mulai dengan PM Ada jam tiga belas jam satu PM Jam pat belas jam dua PM Jam lima belas jam tiga PM Jam enam belas jam empat PM Tujuh belas jam lima PM Lapan belas jam enam PM Sembilas jam tujuh PM Jam dua puluh kosong-kosong jam lapan PM Dua puluh satu kosong-kosong lapan PM Dua puluh dua kosong-kosong sepuluh PM Dan dua puluh tiga kosong-kosong jam sebelas PM Jadi kalian disini harus sudah bisa membandingkan Mana AM dan mana PM Oke Bapak yakin dari kosong-kosong sampai jam sebelas kosong Sampai jam sebelas kosong-kosong Semua sudah tahu bahwa itu masih pagi Menandakan pagi Oke Jam digital Oke kita sudah sampai pada jam digital Kita akan menggunakan dalam bentuk waktu AM Jelas AM dari jam dua belas midnight Sampai jam dua belas siang Disini kita akan menggunakan contoh Pukul sembilan Oke Kalian seperti yang ada di layar Disana ada jam sembilan kosong-kosong Nine o'clock Jam sembilan kosong lima adalah five past nine Jam sembilan sepuluh Ten past nine Sembilan titik lima belas quarter past nine Sembilan titik dua puluh Twenty past nine Sembilan titik dua lima Twenty five past nine Sembilan titik tiga puluh Half past nine Sembilan titik tiga lima Twenty five to ten Sembilan titik pat puluh twenty to ten Sembilan titik pat lima Quarter to ten Sembilan titik lima puluh Ten to ten Sembilan titik lima lima Five to ten Dan sampai di sepuluh kosong-kosong Adalah ten o'clock Oke jadi disini adalah bentuk AM Dalam bentuk waktu AM Oke Oke setelah dari AM sekarang kita beralih ke PM Kita masih menggunakan jam sembilan Oke kita lihat di layar Ada dua puluh satu Adalah jam sembilan Jadi dua puluh satu kosong-kosong disebut Nine o'clock Dua puluh satu kosong lima adalah five past nine Dua puluh satu lebih sepuluh adalah ten past nine Dua puluh satu titik lima belas Quarter past nine Dua puluh satu dua puluh Twenty past nine Dua puluh satu dua puluh lima Twenty five past nine Dua puluh satu tiga puluh Half past nine Dua puluh satu tiga puluh lima Twenty five to ten Dua puluh satu empat puluh Twenty to ten Dua puluh satu empat puluh lima Quarter to ten Dua puluh satu lima puluh Ten to ten Dan terakhir dua puluh satu lima puluh lima Five to ten Itulah Dalam bentuk PM Thank you very much for watching I hope you enjoy the channel See you next time